Indonesia masuk peringkat kedua dengan kasus selingkuh terbanyak. Heboh kasus Jennifer Dunn yang disebut pelakor, perebut laki orang, menambah deret daftar artis yang dituduh berselingkuh. Itu sih yang ramai di infotainment, yang enggak kedapatan. Pasti banyak juga tuh, bicara tentang perselingkuhan, sebuah situs judating, aplikasi pencari teman kencan menemukan fakta yang menarik. Dilansir suara.com, tanggal 2 bulan 12 tahun 2017, dari hasil survei judating ditemukan bahwa 40 persen pria dan perempuan di Indonesia pernah selingkuh. Hasil persentasi ini membuat Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang doyan punya selingan. Sementara posisi teratas diisi sama Thailand dengan hasil 50 persen kasus perselingkuhan, melihat negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Taiwan hanya 30 persen saja orang yang punya hubungan gelap. Sementara Malaysia mendapat predikat negara yang paling setia karena hanya 20 persen pasangan yang mau berselingkuh. Hasil survei ini juga menunjukkan jika perempuan Indonesia lebih doyan berselingkuh dibandingkan para pria. Persepsi selingkuh antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Dari survei yang ada lelaki Indonesia menganggap pasangan telah selingkuh jika sudah berani jalan berdua. Sementara bagi perempuan jika pasangannya sudah berani ajak kenalan dan saling bertukar pesan maka itu sudah dianggap perselingkuhan. Dan 60 persen lelaki Indonesia yang jadi korban perselingkuhan bakal langsung meninggalkan pasangannya atau balas dendam dengan cara berselingkuh juga. Sementara perempuan Indonesia lebih cenderung memaafkan pasangannya. Namun jika diberi kesempatan yang kedua dan masih selingkuh juga, maka mereka enggak akan segan-segan untuk segera meninggalkannya. Terima kasih telah menonton!